Kalau kau merasa sepi, merasa sunyi dalam perjalanan da'wah ini Maka orang-orang sebelum engkau dulu juga pernah merasakan perasaan yang sama Itu yang dirasakan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Halwati Ketika dicampakkan dari bumi kesayangannya Makassar Sulawesi Selatan Dicampakkan non jauh disana Afrika Selatan Kepaun Supi Dikatakan sebagai pengkhianat Dikatakan sebagai orang yang melawan Belanda Jauh dari keluarga Jauh dari tempat kelahiran Itu juga yang dirasakan oleh Judnya Din Dalam getaran tubuhnya Saat matanya tak dapat lagi memandangkan penyakit Katara Dan di saat yang sama dia terkena malaria di Sumedang Jauh dari Aceh Terasing Terasing Itu juga dirasakan oleh pangeran di Ponegoro Harus jauh dari Yogyakarta Tempat kelahiran buah hati belayan jiwa Harus dicampakkan jauh ke Makassar Itu juga yang dirasakan saudara-saudaraku Yang terasing karena da'wah Saudaraku dalam jalan Allah Tuan Haji Abu Bakar Masyid Saudaraku jalan Allah Tuan Haji Al-Habib Rizik Syihab Ini perjalanan biasa Itu juga yang ada dalam hati Buya Hamka Ketika terasing Naik tapak kaki sepatu seragam itu ke atas meja Hamka kau pengkhianat Kau sudah jual bangsa Indonesia Kau bekerja sama dengan Malaysia Menelek air mata Tampaknya pisau di tepi penjara Setan berkata Ambil pisau itu Sobek darahmu Kalau darah sudah tumpah Kau akan mati Di Maninjau Kau dipanggil sebagai Datuk Nihimama Orang terhormat Inyiat Di negerimu Kau sebagai orang terpandang Sedangkan di Jakarta Dunia mengakui keilmuanmu Kau bergelar doktor Honoris Kausa Dari Al-Azhar University Tak ada gunanya kau hidup Kalau kau terhina Tapi ternyata Ada yang membangkitkan semangat Apa yang membuatkan semangat itu bangkit Tidak ada Kecuali Kau bersifu di hadapan Allah Kau katakan dirimu kecil Aku tak ada apa-apanya Yang besar itu hanya dia Kau angkat kedua tanganmu Kau katakan di hadapannya Allah Akbar Oleh sebab itu Jangan pernah berusaha Siapapun bisa mengalami hati itu Sekarang di mana mereka Di mana Yusuf Al-Makassari Tajul Halwati Di mana Pangeran di Ponegoro Di mana Tuhan Kutang Busai Di mana Walatakulu Dimayu Tanufi Sedililah Yang luar Jangan kau katakan Mereka mati Mereka tak pernah mati Balakya Mereka hidup Walakinda Tersurun Kalian yang tak bisa Merasakan kehidupan mereka Baca kitab Aku mati Jauh dari kepala Paling tidak Tiga jengkar Kita hitung sama Satu Dua Tiga Sengaja dibuat jauh Supaya apa Ini lambung Ini otak Tapi ada orang Orang Disitu Lambungnya Disitu juga Otak Begitu murah Ilya Rizmi Dia jual Abdul Somad Itu kenapa Kuat sekali Suara Itu yang bisa Saya lakukan Untuk agama ini Yang lain Bisa dengan Seragam Tapak Suci Aku tak bisa Yang lain Bisa dengan Seragamnya Dia polisi Dia tentara Saya tak punya Seragam Yang lain Bisa dengan Otaknya Saya tak Berotak Satu Satunya Yang bisa Saya pakai Suara Kalau suara Ini pun Juga Tak boleh Kuat Apalagi Yang bisa Dibuat Menol Agama Allah Subhanallah Kelak Sampai Masanya Nafas Ini Akan Berakhir Sekali Tari Allah Sekali Hembus Allah Allah Ditarik Allah Juga Dihembuskan Bersama Allah Tapi Ada yang Menakut-nakuti Kita Apa Kata Bani Israel Ketika Sedang bersama Musa Adai Salam Apa Kata Mereka Berkata Musa Lihatlah Pasukan Fir'aun Berada di Belakang Kita Mereka Akan Menangkap Kita Kita Akan Tertangkap Musa Kita Akan Tertangkap Musa Kata Musa Tidak Bersama Aku Ada Allah Bersama Bersama Dengan Allah Hidup Tak Bersama Dengan Allah Merasa Ramai Di Tengah Kesepian Merasa Sunyi Di Tengah Keramaian Tampaknya Ramai Tampaknya Banyak Orang Tapi Sebenarnya Sepi Karena Hanya Berdua Saja Dengan Allah Pada 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 Penjara Gelap Gurita Tak Ada Siapapun Yang Menemani Tapi Mereka Tetap Tersenyum Kenapa Karena Dia Sedang Berada Dalam Keramaian Karena Ramai Bersama Allah Di Dalam Tempat Yang Gelap Di Dalam Penjara Yang Busuk Tapi Bisa Keluar Tafsir Al-Tazhar Kenapa Kontak Dia Tak Pernah Putus Kenapa Berada Di Ruang Berhasil Tenang Adam Ayam Tenterang Mengapa Tidak Datang Ide Cemerlang Karena Kau Sudah Lama Putus Kontak Dengan Allah Tidak